Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi rabbil alamin, alhamdulillahi ladhi angzala ala abadihil kitaba walam yaja'allahu a'i wajah, qaymal yungdira ba'asan syadidan min ladunhu wa yubasyiral mu'mininan ladhina ya'maluna salihati annalahum ajaran hasana Ashadu an la ilaha illallah, wahdahu la syarikalah wa ashadu anna muhammadan abaduhu wa rasuluhu la nabiyah wa la rasulah ba'dah Jamaah pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala seringkali kita mendapatkan sesuatu atau mendapatkan sebuah nikmat namun kita tidak menyadarinya kita boleh sering mendengarkan bahwa kita mendapatkan nikmat iman, islam, kesehatan, kesempatan kita bisa bernafas, kita bisa menghirup udara segar kita bisa makan, kita bisa mohon maaf, buang air besar dan seterusnya tapi mungkin ada nikmat-nikmat yang boleh jadi kita tidak menyadarinya contoh dalam era saat ini ya mungkin banyak teman-teman menyampaikan bahwa saat ini adalah era dimana revolusi industri 4.0 era dimana kita tidak bisa lepas ataupun setiap sisi kehidupan kita ini selalu berkaitan dengan yang namanya teknologi informasi ada artificial intelligence atau apa intelligence ya buatan, kecerdasan buatan ada internet of things kemudian ada big data kemudian social media yang semakin mengejala seperti itu nah sebenarnya kalau kita tarik pada sebuah kesimpulan bahwa teknologi-teknologi tadi adalah muaranya adalah apa muaranya adalah salah satu nikmat yang Allah hadirkan kepada kita semua dalam konteks ini sebagai apa sebagai umat yang saat ini kita masuk dalam generasi digital kita bisa mendapatkan internet, kita bisa mengakses internet, kita bisa menggunakan smartphone kita bisa menggunakan berbagai teknologi tadi itu merupakan lingkup dari nikmat yang Allah berikan kepada kita semua teknologi itu adalah sebuah produk ikhtiar manusia untuk memudahkan kehidupan kita nah sebuah produk ataupun hasil dari ilmu pengetahuan yang itu kalau kita tarik lagi ke hulunya adalah bermula dari akal pikiran manusia yang itu diberikan oleh Allah SWT kepada kita semua jadi kalau kita melihat teknologi itu sebagai sebuah nikmat tentunya ini menjadi sebuah amanah yang harus kita pegang amanah seperti apa? dalam Quran surat Ibrahim ayat 7 disampaikan sungguhnya Allah telah memberikan nikmat kepada kita dan kita selayaknya harus bersyukur karena dengan bersyukur itu maka Allah akan menambah nikmat nikmat yang lain tapi jika memang kita tergolong umatnya ataupun hambanya yang tidak pandai bersyukur atau kufur atau ingkar maka ketahuilah bahwa azab Allah itu sangatlah pedih dari Quran surat Ibrahim ayat 7 tadi kita bisa mengambil sebuah hikmah bahwasanya nikmat itu adalah sebuah amanah nikmat adalah amanah yang memang harus kita manfaatkan sebaik mungkin ada dua sisi nikmat bisa menjadi sebuah manfaat tapi juga nikmat bisa mengarahkan kita ke arah maksiat dalam konteks ini kalau kita melihat teknologi itu sebagai nikmat tentunya kita harus memanfaatkan teknologi tersebut dan menyadari bahwa teknologi tersebut adalah dari Allah subhanahu wa ta'ala konsekuensinya apa? konsekuensinya kita hadirkan dalam kesyukuran kita dan kita gunakan teknologi-teknologi tersebut untuk memudahkan kita dalam kehidupan di dunia ini dan tentunya apa? untuk mendekatkan kita ke hadirat Allah subhanahu wa ta'ala jangan sampai malah teknologi itu hadir teknologi itu digunakan justru untuk menjauhkan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala justru teknologi untuk bermaksiat jadi jangan sampai seperti itu karena dewasa ini akses internet semakin mudah kemudian mungkin kawan-kawan generasi muda bahkan anak-anak pun juga sekarang sudah memiliki gadget atau smartphone yang bisa mengakses apa saja kalau kita tidak membekali dengan baik kalau kita tidak menggunakan iman menggunakan agama untuk memanfaatkan teknologi tersebut maka justru teknologi itu akan menghadirkan kita ke arah yang menjauh dari Allah subhanahu wa ta'ala dengan bermaksiat menggunakan teknologi-teknologi tersebut menggunakan smartphone untuk membuka video yang memang tidak pantas untuk kita lihat menggunakan smartphone untuk menyebarkan hoax menggunakan smartphone untuk hal-hal yang tidak baik menggunjing dan seterusnya tapi yang selayaknya kita lakukan adalah kita menggunakan teknologi tersebut kita menggunakan produk-produk dari ilmu pengetahuan tersebut smartphone internet dan seterusnya itu ke arah kebaikan ke arah kemaslahatan yakni apa memudahkan kita dalam kehidupan di dunia dan tentunya adalah memudahkan kita dan mendekatkan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala caranya dengan apa boleh kita menggunakan teknologi menggunakan smartphone kita untuk boleh jadi seperti untuk membaca tilawah kemudian untuk mengkaji ilmu-ilmu agama bahkan melalui smartphone kita akan lebih mudah mencari sebuah sebuah tema misalnya kita mau mencari hadis ataupun ayat tentang sebuah tema tentang misalnya zakat kita tinggal browsing atau search di sana kita akan mendapatkan secara cepat kemudian kita bisa menggunakan teknologi smartphone kita sebagai sarana untuk mengingatkan reminder untuk sholat fardhu kita atau untuk membaca Al-Quran sehingga tidak ada apa alasan lagi kita lupa sholat kita meninggalkan sholat dan tidak tepat waktu karena kita sudah punya iPhone yang dekat dengan kita ataupun smartphone yang dekat dengan kita yang selalu mengingatkan kita kepada kebaikan tersebut dan insya Allah kita semua termasuk hambanya yang bisa memanfaatkan teknologi sebagai nikmat dari Allah subhanahu wa ta'ala dan bisa kita manfaatkan untuk mendekatkan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala untuk memudahkan jalan kita menuju surganya kemudian satu hal lagi teknologi bisa kita gunakan sebagai alat ataupun sarana untuk ber dakwah dakwah tidak harus kita berdiri di mimbar dakwah tidak harus kita menyampaikan ultum di depan jamaah tapi dakwah yang dalam arti sempit adalah bagaimana kita bisa menyampaikan kebaikan kebaikan itu dan orang lain bisa menerima dengan baik menerima dengan sepenuh hati dan bisa melakukan perubahan nah dewasa ini banyak juga generasi ataupun kawan-kawan kita yang mungkin belum bisa ataupun jarang ke masjid kemudian mungkin sibuk dengan gadgetnya sibuk dengan sosial medianya belum tersentuh dakwah teman-teman di mungkin di amm angkatan muda muhammadiyah atau misalnya di dkm dan seterusnya tapi ternyata kita bisa menghadirkan dakwah itu sendiri melalui kita memberikan konten-konten dakwah di sosial media itu tersebut justru melalui sosial media teman-teman yang awalnya belum tersentuh dengan dakwah akan merasa dan akan ikut tersentuh dengan kehadiran dakwah melalui media sosial yang mana media sosial ini menjadi setelahnya kawan ataupun teman ataupun hobi mereka dan disitulah teknologi itu akan menjadikan sarana untuk dakwah dan untuk kemaslahatan umat demikian yang bisa saya sampaikan semoga kita semua termasuk seorang-orang yang bisa melihat teknologi sebagai nikmat dan menyadari bahwa teknologi adalah amanah dari Allah subhanahu wa ta'ala yang harus kita manfaatkan untuk kebaikan kita manfaatkan untuk mendekatkan diri kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan sebagai jalan kita menuju syurganya Nasru minallah wa fathum qorib Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih 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 terima kasih